Hai ciri-ciri ayam yang sedang sakit inilah topik yang akan kita bicarakan pada video kali ini teman-teman saat kita beternak ayam khususnya yang saya ternak adalah ayam petelur tentu kejadiannya tidak selalu ayam kita dalam kondisi sehat ada kalanya ayam kita itu dalam kondisi sakit dan jika ayam sedah dalam kondisi sakit perlu kita lakukan penanganan agar supaya ayam kita tidak sampai mati karena sebuah kematian ayam merupakan kerugian bagi kita oleh karena Hai itu penting bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri ayam yang sedang sakit khususnya ayam petelur seperti itu Coba kita akan bahas satu-persatu pada video kali ini ciri pertama ayam yang sakit adalah ah dia lemas atau Hai domprok domprok itu bahasa Jawa atau dia itu mendekam mendekam saja dia tidak bergerak mendekam saja itu biasanya tanda-tanda ayam yang sakit terus yang kedua ciri-cirinya adalah ayam tidak mau makan ya ayam tidak mau makan ini juga merupakan ciri-ciri ayam yang sakit biasanya kalau ayam itu kita kasih pakan nah dia itu segera mengejar atau paling tidak dia itu kalau ada pakan ayam seperti ini katakanlah kita masukkan pakan dia segera mengerubuti tempat pakan dan langsung makan kalau ayam kita itu cuma diam saja di satu tempat tidak bergerak dan domprok istilahnya tadi itu berarti tanda-tanda ayam kita itu sedang ayam sakit harus kita berikan penanganan lebih lanjut seperti itu terus selain diam tidak mau makan ada lagi tanda-tandanya ayam sakit yaitu sayapnya sayapnya diturunkan ya sayapnya diturunkan biasanya kalau ayam sehat kalau ayam sehat tuh sayapnya kayak gini ya biasa gini ini ini nggak meleh di sini diturunkan seperti itu berarti itu ayam kita sedang dalam kondisi yang sakit terus yang ketiga itu sayap acak-acakan ya acak-acakan tidak seperti biasanya jika ayam kita kondisinya oke sayap seperti ini katakanlah sayap tertata dengan rapi bulu-bulunya rapi ini biasanya kalau sedang sakit ini bulu ada yang gini ada yang gini ada yang gini tanda-tandanya seperti itu terkadang seperti itu tanda-tanda ayam yang lagi sakit terus ada lagi tubur-dubur ayam basah ya tubur ayam basah tubur ayam basah itu biasanya daerah sini kalau perlu kita singkap apanya itu eh bulu-bulunya nanti kalau disini basah itu berarti tanda-tanda ayam kita sakit ya ini ayam dompro diam tidak mau bergerak atau tidur saja ya tidur saja saya tambahkan di sini tidur saja itu tanda-tanda sehingga ayam kita lagi sakit Hai terus yang ke-1-2-3-4-5 yang ke-6 biasanya lumpuh ya ayam lumpuh ini seorang sekali mengenai ayam petelur ya yang petelur itu gampang sekali lumpuh salah satu eh tanda ya daripada ayam kita sedang sakit itu kalau ayam petelur kebanyakan lumpuh ayamnya itu enggak kuat bangun ya ya seperti ini dia cuma katakanlah ini tanah gitu dia sudah mendekam seperti ini terus kakinya biasanya ditelentangkan ke depan nah tentang ke depan gitu itu tanda-tanda spesifik ya kalau ayam petelur masih seperti ini ini kebanyakan eh kalau sakit masih seperti itu nanti setelah video ciri-ciri ayam sakit ini kita selesaikan dan sudah kita bahas nanti kita akan membahas penanganannya seperti apa di video yang lain seperti itu oke kita ulangi ya ciri-ciri ayam yang sakit yang pertama diam saja dimpro tidak mau bergerak atau tidur saja yang kedua tidak mau makan atau tidak mau minum ya tidak mau makan tidak mau minum ya tidak mau makan tidak mau minum terus sayap diturunkan seperti ini tadi gambarannya yang kedua sayap acak-acakan seperti itu dubur basah yang ketiga adalah lumpuh itu kira-kira teman-teman ciri-ciri yang paling gampang eh diketahui jika ayam kita sedang sakit atau paling tidak eh akan sakit ya akan akan sakit jadi kita harus segera melakukan penanganan agar sampai penyakitnya ini menjadi istilahnya istilahnya berkepanjangan yang menyebabkan bisa mengalami kematian seperti itu ya ada beberapa hal ini kira-kira tentang ciri-ciri ayam yang sakit atau akan sakit jadi kita harus aware ya kita harus memberikan perhatian lebih pada ayam kita agar dia segera bisa mendapatkan penanganan ya seperti itu demikian saya saja teman-teman eh tentang video kali ini ciri-ciri ayam sakit nanti di video yang lain kita akan bahas kepenanganan ayam yang sedang sakit seperti itu terima kasih sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih selamat menikmati